Torekoh itu, Torek itu artinya jalan kecil menuju air. Biasanya orang kalau cari air, dia melewat itu. Itu perlambang bahwa pasawuf ini mencari air kehidupan. Dan bukan air kehidupan fisik, tapi adalah air kehidupan jiwa. Torekoh itu artinya sama. Jalan, bedanya syariah itu kalau dalam bahasa Arab, syariah itu jalan besar, jalan raya. Torek itu jalan juga, tapi jalan yang lebih kecil, road. Syariah itu street, torik itu road. Dan itu road itu selalu bercabang dari street. Jadi Torekoh itu bukan mulai dari nol, tapi dia mulai dari jalan besar itu. Itu biasanya kalau dalam bahasa Arab penggunaan dulu, korik itu artinya jalan kecil menuju air. Jadi jalan besar, cabang, jalan kecil. Biasanya orang kalau cari air, dia melewat itu. Itu perlambang bahwa pasawuf ini mencari air kehidupan. Dan bukan air kehidupan fisik, tapi adalah air kehidupan jiwa. Ternyata saya baru tahu juga dari Mas Agus, sama seperti di dalam tradisi Buddha. Itu ketiga hal itu digambarkan dalam bentuk roda. Keliling roda itu, itulah syariah. Nah, kemudian dari keliling roda itu, bercabang-cabanglah jeruji. Jeruji. Nah, semua jeruji itu meskipun mulai dari titik manapun dalam lingkaran, dia selalu menuju ke pusat. Keliling lingkaran itu syariah. Kita bisa mulai dari mana saja. Jeruji-jeruji itu Torekoh. Bercabang dari syariah, Torek, Torek, Bercabang dari syariah. Tapi lewat manapun, kita bisa sampai kepada pusat yaitu hadretos. Karena itu, para pengamal tarekat pada umumnya, itu mengatakan bahwa tarekat-tarekat itu sebetulnya sumbernya satu, dasarnya satu, dia berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Karena itu agak aneh kalau ada tarekat yang nyalah-nyalahkan tarekat lain. Ada itu terjadi, tapi sebetulnya secara umum tarekat itu sumbernya satu, tapi berkembang di budaya-budaya berbeda, sehingga ekspresinya bisa berbeda. Nah, jeruji itu menuju ke pusat yang disebut sebagai hadretos itu, yang merupakan tujuan dari tasawuf itu. Nah, dari Torek, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi tarekat, arti aslinya itu sebetulnya jalan menuju hakikat yang bermula dari syariah. Makanya di dalam tasawuf, itu tidak ada tasawuf tanpa syariah. Kalau kita pelajari semua ahli sufi yang diterima oleh masyarakat Islam, dan sejarah, semua tasawuf mereka itu selalu bermula dari syariah. Nah, karena itu kalau dikatakan misalnya, Naks Bandiyah itu tarekat yang paling besar yang mau kita kunjungi, itu berdasar syariah. Itu betul dari satu sisi, tapi salah dari sisi lain, karena Torek yang lain itu semua juga mendasarkan diri pada syariah. Nah, Torek itu identik dengan ekspresi tasawuf di dalam Islam. Dan Torek ini beda dengan Madhab. Jadi seorang penganut Naks Bandi di Uzbekistan, Madhabnya umumnya Hanafi. Tapi di Indonesia, Madhabnya syafi'i. Sama-sama Naks Bandi, Tapi Madhabnya beda-beda gitu ya. Kadang-kadang terima Herkoh. Herkoh itu jadi tasawuf itu ada Tori Kotan, ada Madhaban, ada Herkotan. Jadi Tori Kotan itu, Tori Kotan itu artinya semua berjalan menuju hakikat. Meskipun Madhaban beda-beda, Herkotan itu biasanya, sila-silah itu kalau penerus dikasih Herkoh. Herkotan itu bisa juga, bisa topi sebagai penerus. Itu bisa lain-lain orang yang memberikan. Dari Madhab yang berbeda, dari Tarekat berbeda, dan bisa juga Herkotan juga berbeda. Jadi, gak ada hubungan dengan Madhab. Orang bisa bermadhab apapun, Tori Kotanya sama. Naks Bandi itu Madhabnya macam-macam, tapi Tori Kotanya masih Naks Bandi. Nah, Tori Kot dalam arti Tarekat, itu perkembangan belakangan. Menurut catatan, itu umumnya di abad 13. Jadi, masih di sekitar-sekitar Naks Bandi itu. Meskipun sudah ada yang lebih tua, tapi kira-kira Naks Bandi itu termasuk di antara Tarekat yang paling tua. Nah, apa Tarekat dalam makna ini? Tarekat dalam makna ini, awalnya sebetulnya ada kurset, ada murid-murid, tidak ada organisasi. Tapi, murid ini suka melakukan sohbah. Sohbah itu artinya selalu berada di lingkungan kursetnya. Kemudian, diajak zikir bareng-bareng, gitu ya. Ada ritus-ritus bareng-bareng. Pengikutnya makin banyak, akhirnya karena banyak pengikut, ditetapkanlah kapan waktu zikirnya, urut-urutan zikirnya, ya. Sehingga akhirnya menjadi seperti satu organisasi. Itu yang disebut Sufi Orders. Nah, itu mulainya di abad 13. Biasanya itu tidak dimulai oleh pendirinya. Biasanya dimulainya setelahnya. Misalnya yang disebut Maulawiyah, itu meskipun ada satu-dua orang, tapi tanpa dasar sejarah yang kuat, menyebutkan itu dimulai dari Rumi. Ada cerita-cerita misalnya, Rumi itu ketika ketemu San Fabrizzi, dia mencari guru sudah lama sekali. Akhirnya ketemu di pasar, secara sangat tidak terduga. Ceritanya menarik, saya ceritanya dikit saja. Jadi, dia mencari guru, kemudian dia jalan dengan bajunya yang bagus, naik kuda di pasar. Tiba-tiba ada satu orang, orang tua, bentuk tubuhnya kecil, bajunya sederhana, rambutnya agak awut-awutan, mencegat Rumi. Kemudian tiba-tiba tanya, mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau Bayazid Bustam? Itu Rumi kaget. Pertanyaan apa ini katanya Rumi? Kemudian, si orang tua ini bilang, itu Rasulullah itu masih berdoa, Ya Allah, tunjukkan kepadaku, engkau seperti apa adanya, seharusnya aku mengenal engkau. Sementara Bayazid Bustamih mengatakan, maafil jubah ila Allah, dia sudah menyatu sama Allah. Sedangkan Rasulullah masih berdoa, minta pengetahuan. Rumi shok katanya pingsan. Mendengar pertanyaan itu, shok pingsan, waktu bangun, Rumi itu bawa buku-buku segala macam kan. Kemudian, kamu itu kebanyakan belajar dari buku, katanya orang tua di pasar ini, diambil bukunya, dilempar ke sungai. Buku-bukunya Rumi itu, tulisan Rumi diambil, dilempar ke sungai. Rumi makin kaget lagi, tapi akhirnya diambil itu buku-buku dalam keadaan masih, eh, masih keren. Masih enggak terganggu sama sekali. Nah, ada cerita katanya, ketika ketemu Shams Fabrici, dia merasa inilah orang yang sudah dia cari puluhan tahun. Katanya dia menari-nari, mengelilingi, iya, tarian itu katanya. Tapi ini cerita, apa namanya, yang tidak bisa di verifikasi kebenarannya. Itu yang menjadi lahat bagi tarian terputar itu. Nah, jadi kemudian Shams Fabrici mengatakan, Rasulullah itu, sudah mengenal Allah pada level paling tinggi, dia tahu bahwa, dia enggak bisa mengenal Allah, apa adanya. Sedang bayang sih, makomnya masih rendah, sudah merasa, jadi satu sama Allah. Ya, jadi cangkirnya kecil, sudah penuh. Rasulullah itu, bejanannya besar. Pengetahuan tentang Allahnya sudah luar biasa, tapi dia tahu bahwa itu enggak akan pernah penuh. Pengetahuan tentang Allah SWT itu. Nah, jadi, tapi umumnya, itu selalu disebutkan bahwa, yang mulai itu putranya. Putra Rumi. Najbandia juga gitu. Muridnya yang bernama, Ubayidillah Akhrar namanya. Itu yang memulai tarikat itu. Nah, Najbandia ini kadang disebut juga, parikofnya itu, Majma'ul Bahrain. Kenapa disebut Majma'ul Bahrain? Majma'ul Bahrain itu artinya, tempat ketemunya dua lautan. Kenapa disebut tempat ketemunya dua lautan? Karena ini satu-satunya parikof yang ujungnya Sainah Abu Bakar. Karena ada hadir juga, orang meriwakan hadir bahwa, semua yang dikitai Rasulullah itu, sudah disampaikan ke Sainah Abu Bakar. Tapi, melewati Imam Jafar Ruswadik. Cucuknya Imam Ali bin Abi Balik. Kebetulan, saya ingat saya, istrinya Imam Jafar Ruswadik, dari Jafar Ruswadik, bin Ali Zarabidin, bin Muhammad Al-Bakir, bin Hussein, bin Ali bin Abi Balik. Nah, itu kalau saya enggak salah, istrinya Imam Jafar Ruswadik itu, masih cicitnya Sainah Abu Bakar. Disebut Majma'ul Bahrain, karena menyatukan ilmunya Sainah Abu Bakar, dengan ilmunya Sainah Ali. Gitu ya. Karena Imam Jafar itu, sudah pasti juga mendapatkan ilmunya dari kakeknya itu. Nah, dan ini, tarikat yang paling besar. Bahwa Ude Naksbandi sendiri, itu adalah seorang sufi, dalam makna yang sebenarnya. Tapi, dia meninggalkan, tata cara yang relatif lebih praktis, dibanding sufi-sufi lain. Jadi, memang di dalam sejarah tasawuf itu, ada sufi pertama itu, berjumpul Juhud, Hasan Al-Basri, dan murid-muridnya. Kemudian, nanti ada tasawuf cinta, seperti Rwiyah Adawiyah itu. Kemudian, ada tasawuf filosofis, seperti Ibn Arawi, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan selanjutnya adalah terbentuknya tarekat-tarekat ini di abad 13 ke atas. Jadi, ada Mursid, ada baik Ahwada Mursid, ada anggota dalam jumlah besar yang berkumpul bersama-sama, membaca weret-weret bersama, melakukan ritus-ritus bersama, terbentuklah koritohik. selamat menikmati.